Nah sobat cost planner di video kali ini saya akan berbagi ada 4 C dalam bisnis yang perlu sobat ketahui agar bisnis anda bisa dipercaya oleh kalian dan investor Halo sobat cost planner kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel YouBusinessCost Buat sobat cost planner yang baru saja menonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan share video ini apabila anda merasakan manfaatnya Nah sobat cost planner di video kali ini saya akan berbagi ada 4 C dalam bisnis yang perlu sobat ketahui agar bisnis anda bisa dipercaya oleh kalian dan investor Nah sobat cost planner di luar sana tuh banyak banget ya orang-orang yang terkadang sulit banget mendapatkan kepercayaan dari customer ataupun kliennya apalagi kita bicara tentang seorang investor apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga mereka bisa percaya kepada kita dan tentunya di sisi customer bisa repeat return dan bahkan mereferensikan kita kepada orang lain dan rekanannya Nah di video kali ini kita akan langsung masuk ada 4 C yang harus sobat cost planner ketahui agar bisnis anda bisa dipercaya oleh klien dan investor C yang pertama adalah Cengli Cengli disini adalah bisnisnya haruslah adil dan tentunya bisa memberikan win-win solution bagi kedua belah pihak nah C yang kedua disini adalah cuan bisnis itu harus profit makanya banyak di luar sana ketika bisnis itu gak profit mereka biasanya tidak akan bertahan lama setelah cash flow ataupun darah dari keuangannya tersebut telah habis nah cuan disini yang dimaksudkan adalah bagaimana supaya anda membangun sebuah bisnis yang bisa menghasilkan profit dan bisa membiayai operasional dari bisnis tersebut sehingga bisnis tersebut bisa terus berkembang dan tentunya bisa mensejahterakan karyawan-karyawan anda C yang ketiga adalah cincai cincai disini adalah kita harus kadang-kadang itu harus mengalah kadang-kadang ini kita rugi sedikit tapi mungkin di next projectnya kita bisa dapat profit nah yang terakhir C yang keempat yaitu Cia nah ini adalah C keempat yang jangan pernah anda praktekan ke rekan bisnis anda partner, investor maupun ke klien anda C yang disini dimaksudkan adalah kita mengambil sebuah keuntungan dari orang lain dengan cara menipu orang lain atau merugikan orang lain nah C ini sangat saya tidak lanjurkan untuk anda gunakan dalam suatu bisnis kalau anda suka mendengar mungkin oh orang ini suka ngeciain si ini nih nah itu artinya orang tersebut mungkin menipu orang tersebut untuk mendapatkan sebuah keuntungan saya tidak menyarankan C ini untuk anda gunakan sehingga bisnis anda tetap terjaga nama baiknya dan tentunya nama baik pribadi anda tetap terjaga nah apabila nama perusahaan anda ataupun brand dari bisnis anda terjaga nama baiknya dan personality anda juga terjaga nama baiknya pasti klien dan investor akan tertarik untuk investasi maupun berbelanja di tempat anda sekian video dari saya saya Yawan Ken Rianto dari YouBusinessCost jangan lupa untuk subscribe dan share video ini apabila anda merasakan manfaatnya sampai jumpa di video berikutnya ya see you your time your business cost your business cost invest your money not your time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati